Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semoga kalian sehat bahagia dan tetap semangat ya amin Nah teman-teman kali ini aku mau share aktivitasnya pak suami ya teman-teman Jadi kali ini tuh bintang utamanya di video ini adalah pak suami Nah hari ini tuh pak suami tuh kebetulan libur teman-teman Karena memang hari itu masih musim hujan banget dan banjir gitu ya Jadi tempatnya pak su kerja itu tuh lagi banjir otomatis pak suami tuh gak bisa buat kerja hari ini Makanya hari ini tuh pak suami mumpung dia libur gitu ya Dia tuh mau bikinin aku dapur gitu teman-teman Biar aku tuh kalau misalnya ngerebus air minum itu gak kehujanan lagi gitu ya Terus juga mau dibikinin tempat kayu Jadi kayak spok-spok kayu tuh nanti bisa disimpen gitu teman-teman Tapi ya kayak sekarang-sekarang ini sih masih belum juga bisa sih teman-teman nyimpen-nyimpen kayu gitu ya Karena memang kayunya itu udah duluan basah kena hujan gitu ya Jadi mungkin nanti tuh mau dikumpulin dulu Terus dijemur dulu sampe kering baru disusun gitu ke tempatnya Ini tuh pak suami ngerjainnya itu tuh memang udah siang banget ya teman-teman Bahkan ini tuh udah habis zuhuran gitu Dan posisinya pas pak suami lagi ngerjain ini Ini tuh situin tuh lagi tidur teman-teman Jadi yaudah deh disini aku tuh bisa fokus nge-videoin pak suami gitu ya Karena ya memang pak suami tuh apa ya Belum mau gitu teman-teman Kalau misalnya aku tinggalin kamera ntar dia ngegeser sendiri dia tuh belum mau Alhasil yaudah deh aku yang nge-videoin gitu Makanya kalau misalnya pak suami itu ada beraktifitas terus kameranya itu digeser-geser ya teman-teman Walaupun aku gak kelihatan di layar itu aslinya bukan pak suami yang geser ya Tapi aku teman-teman pokoknya kalau misalnya ingin ada video gitu ya Yaudah aku yang harus kerja gitu teman-teman buat ngegeser-geserin kamera Karena ya pak suami dia tuh ya masih belum mau lah gitu ya teman-teman Mungkin ya teman-teman sebagian dari apa ya kayak pak suami-pak suami gitu Ada yang memang dia itu mau gitu ya teman-teman buat bantuin istrinya dalam konten Ada juga yang mungkin masih kurang apa ya masih gak mau gitu ya Kayak suamiku ini ya gak apa-apa sih teman-teman ya Yang penting pak suami itu mau aja jadi bintang utama aja Dan gak malu aja dividioin yaudah gitu ya Kalau masalah ngegeser-geser kamera juga menurut aku bukan sesuatu kerjaan yang berat Jadi aku masih bisa lah gitu buat bantuin Hari ini tuh beneran deh teman-teman aku tuh ngerasa seneng banget ya teman-teman Dan akhirnya setelah sekian lama aku tuh kayak apa ya sering banget minta gitu ya ke pak suami buat dibikinin Tempat masak gitu ya dapur-dapur gitu buat ngerebus air Pokoknya udah lama banget sih teman-teman ya aku minta tolong gitu ya Dan sekarang baru deh kesampean gitu ya buat dibikinin Ya walaupun ini tuh memang lumayan lama ya nunggunya Karena ya kalau misalnya ayah nyatuhin itu teman-teman Kalau misalnya pembikinan kayak gini tuh dia tuh gak bisa gitu ya Kapan aku bilang dia tuh bakal langsung ngerjain itu enggak gitu ya Bisa jadi itu tuh berbulan-bulan kemudian gitu ya Karena ya dia tuh nunggu gak banyak yang ditunggu gitu ya Misalnya nunggu moodnya bagus pastinya Terus juga nunggu waktunya dia ada gitu ya Terus juga pasti ini tuh kan lumayan banyak ya teman-teman Untuk kerjaannya gitu ya Kayak misalnya nyari-nyari kayu Kayak ini tuh tadi teman-teman pak suami tuh Pergi dulu nyariin kayu gitu ya Setelah kayunya dapet istirahat sebentar Habis zuhur itu dilanjut lagi deh buat ini Buat bikin dapurnya gitu ya Karena nyari kayu juga di tempat tinggal aku ini tuh Lumayan susah teman-teman Karena ya disini tuh udah banyak hutan-hutannya tuh Yang udah ditebang-tebangin gitu loh Jadi kayu yang kokoh itu udah jarang lah ketemunya Niat hati tadi tuh pengen banget tidur siang ya teman-teman Karena aku tuh sekarang-sekarang ini sering banget tidur siang Karena aku ngerasa badanku tuh sekarang tuh Lumayan cepat lelah gitu ya Jadi pengen banget tidur siang Tapi rasanya kalau aku tidur siang kok sayang banget gitu ya Ini tuh gak di videoin gitu ya Sedangkan kan pak suami belum mau gitu Nge-videoin sendiri gitu ya Alhasil yaudah deh aku gak usah tidur siang Yang penting aku tuh bisa nge-videoin pak suami gitu ya Biar kalian juga gak bosen gitu loh teman-teman Ngeliatin aku mulu yang nongol di kamera gitu ya Jadi sesekali tuh yaudah biarin ayah nyatuin ya teman-teman Yang nongol Palingan nanti aku tuh bantuin bersih-bersih di akhir-akhir aja Walaupun pak suami itu bukan basicnya itu bukan tukang ya teman-teman Tapi kalau untuk bikin-bikin kayak gini tuh Alhamdulillah pak suami itu bisa ya teman-teman Walaupun mungkin kerjaannya gak terlalu sebagus tukang-tukang yang udah pro gitu ya Tapi setidaknya menurut aku ini tuh kokoh Terus juga berfungsi dengan baik ya Karena ya menurut aku itu yang paling penting itu adalah fungsinya gitu teman-teman Kalau misalnya masalah bentukannya mungkin kurang bagus yaudahlah gak apa-apa gitu ya Pas pak suami ngerjain ini ya teman-teman Alhamdulillahnya sih gak ada hujan ya Malah cuaca tuh lumayan terik gitu ya Pokoknya alhamdulillah banget lah teman-teman Ya sekarang-sekarang ini untuk hujan itu udah lumayan berkurang sih teman-teman Gak yang terlalu deras-deras banget Karena biasanya teman-teman kalau sebelum-sebelumnya itu teman-teman Kalau misalnya hujan itu kadang dari malam itu sampai pagi itu hujan terus gitu ya Nah itu tuh yang bikin air sungai itu mungkin meluap gitu ya Jadinya ya banjir dimana-mana Nah kalau sekarang alhamdulillah gak terlalu banget lah teman-teman Jadi ya udah mulai surut juga akhirnya Dan mungkin nanti tuh pak suami itu juga udah mulai kerja lagi gitu ya Mungkin beberapa hari ke depan gitu Tapi tetap sih teman-teman kalau misalnya memang ada tempat Apa kebun yang memang airnya itu gak terlalu tinggi banget ya Tetap aja dipanen gitu ya di kerja gitu Kalau misalnya kayak airnya itu masih sepinggang teman-teman itu tuh masih dijabanin ya buat manennya Karena kalau misalnya air sepinggang itu ya masih bisa lah gitu Bahkan banyak juga sih teman-teman disini tuh Para pemanen-pemanen tuh yang nekat Bahkan air yang sedagu aja tuh masih bisa gitu ya dipaksain buat Apa namanya buat manen sawit gitu ya Ya itu semua sih tergantung kita tuh sanggup atau enggak gitu ya Karena kalau udah musim banjir kayak gitu teman-teman Otomatis itu sawitnya Kadang itu kalau misalnya di tenggelam ya kita harus nyemplung gitu ya Kayak harus nyelam gitu teman-teman buat nyari sawitnya gitu ya Itu memang khusus buat orang-orang yang pandai berenang sih gitu ya Terus juga bukan untuk orang-orang yang takut gitu teman-teman Karena kalian tau lah kan kalau misalnya sungai itu tuh Kadang kan ada uler lah buaya segala macam itu kan juga Bener-bener menakutkan ya Jadi menurut aku tuh bener-bener harus hati-hati sih Oke deh kita balik dulu ke videonya ya teman-teman Nah ini kalian bisa lihat ini tuh dinding-dindingnya juga udah mulai dipasangin sama Pak Su ya teman-teman Ini pokoknya pake seng-seng yang ada aja teman-teman Pake seng-seng bekas dari aku renovasi dapur kemarin Jadi ini tuh dimanfaatkan aja gitu ya Walaupun ini tuh misalnya di bagian dinding-dindingnya itu ada yang bolong-bolong Ya udah enggak apa-apa biarin aja gitu ya Yang penting bagian atapnya tuh enggak bocor gitu ya Karena itu yang paling penting Karena kan kalau misalnya atapnya bocor ya nanti kayunya kan pada kebasahan gitu Nah itu di bagian yang besar sebelah sana teman-teman itu bakalan difungsikan buat tempat kayu Dan mungkin ya bisa naruh juga beberapa barang-barang yang jarang-jarang dipakai gitu ya Kayak ganti gudang gitu lah Karena kan kayunya juga enggak terlalu banyak ya Jadi mungkin bisa ditaruh juga beberapa barang-barang yang jarang-jarang dipakai Kayak gitu loh Dan ini yang lagi dibuat sama Pak Su itu adalah buat tempat tungkunya gitu ya teman-teman Pokoknya ini tuh nanti bakalan dikasih atap terus ditimbun pastinya gitu ya Biar enggak langsung nempel ke tanah gitu Nah ini udah mulai kelihatan-kelihatan lah ya teman-teman sedikit-sedikit Bentukan dari dapur ini tuh arahnya kayak gimana gitu ya Pokoknya nanti di antara si dapur ini dengan tempat kayu itu bakalan dikasih penghalang gitu teman-teman Dikasih lagi seng di bagian tengah-tengahnya gitu ya Biar kalau misalnya kita masak enggak bakal menjalar apinya ke perkayu-kayuannya gitu ya Biar lebih aman juga lah gitu Pokoknya disini aku beneran deh seneng banget teman-teman Akhirnya setelah sekian lama akhirnya bisa juga punya dapur ini Jadi kalau misalnya nanti hujan pun gitu ya tetap juga bakalan bisa masak disini gitu Jadi enggak bakalan kebasahan lagi deh gitu ya Karena kan kayak sayang banget gitu loh teman-teman Kalau misalnya masak di kompor gas gitu ya Sedangkan aku tuh punya kayu gitu Beda cerita kalau aku tuh enggak ada kayu gitu kan Jadi ya mau enggak mau harus masak di kompor gas Tapi ini kan kayunya tuh lumayan banyak ya di halaman Kayu yang bekas kemarin itu nembang pohon rambutan teman-teman Beberapa waktu yang lalu buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama pasti tau ya Kalau misalnya aku tuh nembang pohon rambutan teman-teman Dan itu kan kayunya lumayan banyak Nah itu tuh yang mau aku manfaatin Dan disini si Tune udah mulai nongol ya teman-teman Karena anak-anak tuh udah bangun tidur Jadi ini tuh anak-anak juga pada sibuk deh main Dan pastinya jangan lupa dikasih sendal Dan harus bener-bener diawasin ya Karena ini kan banyak yang tajem-tajem Ada paku, seng, segala macem Jadi anak-anak tuh bener-bener harus dipantau banget Oke singkat cerita teman-teman Udah seperti ini aja Aku gak nge-videoin full-full secara keseluruhan ya Karena memang untuk baterai handphone aku tuh udah bener-bener agak low bad teman-teman Jadi ya aku tuh charge sebentar Abis itu aku rekodin lagi sebentar gitu ya Biar gak terlalu mati total handphonenya Nah ini tuh udah mulai teman-teman Udah hampir kelar lah gitu ya Gak terlalu lama lagi lah beres Ini tuh Pak Su lagi bikinin Buat penghalangnya teman-teman Jadi nanti tuh biar ditimbun gitu loh Untuk si apa namanya Untuk si di dalam sini Terus baru deh di bagian Setelah ditimbun nanti sedikit Baru deh di ini ya Dinaikin lagi batu batanya Oke teman-teman Ini udah selesai Dan ini aku mau sapu-sapuin dulu Sebelum ditimbun sama Pak Suami ya teman-teman Pokoknya seperti ini aja sih Teman-teman tinggal ditimbun aja Terus dikasih deh batu bata gitu ya Buat tungkunya Udah selesai segitu doang Nah itu juga kalian bisa lihat ya teman-teman Di antara tungkunya Atau tempat masaknya itu Dengan tempat kayu itu Juga udah dipasangin seng Sama Pak Suami Buat pembatasnya gitu Pokoknya ini udah selesai lah Tinggal nimbun doang Oh iya teman-teman Kalian lagi pada ngapain nih Pas lagi nonton video aku ini Ada yang lagi beberes Lagi makan Ataupun mungkin lagi nyantai Lagi rebahan Boleh ya teman-teman Tulis di kolom komentar Oh iya jangan safok ya teman-teman Sama rumput yang udah lumayan banyak Banget dan tebel banget Di bagian belakang rumah ini ya teman-teman Masya Allah tuh kalian bisa lihat ya Subur-subur banget rumputnya Mungkin karena sekarang itu Juga lagi musim hujan ya teman-teman Jadi memang rumput tuh Lagi tumbuh dengan suburnya Bahkan kalaupun sekarang itu Kayak dibersihkan gitu ya Rumput-rumputnya teman-teman Itu menurut aku juga bakalan cepat tumbuhnya sih Karena ya sekarang tuh lagi Kayak musim-musimnya hujan banget gitu ya Kayak rumput yang kecil-kecil teman-teman tuh Kayak cepat banget gitu loh Besarnya dan mungkin Lebih enaknya tuh disemprot aja Kalian rumputnya Tau juga rumput-rumput yang dibelakangin Rumah ini tuh juga bukan rumput Yang tipenya tuh yang susah mati tuh Enggak gitu ya Tapi dia tuh rimbun banget gitu loh teman-teman Oke alhamdulillah ini aku udah hampir selesai Buat sapu menyapunya nih teman-teman Aku sapunya disini aja Ya seperti ini aja lah teman-teman Udah selesai kerjaan untuk hari ini Dapur aku juga udah selesai Masya Allah Rasanya tuh seneng banget Lega banget lah gitu ya Akhirnya setelah sekian lama penantian aku Dan aku tuh udah Hampir kayak tiap hari gitu ya Ngomong sama pak suami Akhirnya kesampaian juga gitu ya Dan ini udah selesai teman-teman Tinggal ditimbun aja Dan cukup sampai disini dulu ya Video aku kali ini Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi Memotivasi dan juga menghibur ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye